Al-Fatihah Imam Syafi'i menggalang masyarakat Ayo kita lawan pemerintah Imam Ahmad Ibn Hanbal Imam Ahmad Ibn Hanbal keluar masuk penjara Karena akidahnya Ketika dipaksa untuk meyakini Bahwa Al-Quran bukan kalamullah Tapi Al-Quran itu makhluk Imam Ahmad istiqamah Al-Quran kalamullah bukan makhluk Karena keyakinannya keluar masuk penjara Beliau rahmatan wasiat Tetap istiqamah Dipaksa, didebat, dipukuli, dicambuk Dan sebagainya, tetap istiqamah Al-Quran Kalamullah bukan makhluk Sampai murid-muridnya kesal terhadap Ulil Amr yang ada pada saat itu Maka mereka datang ke penjaranya Imam Ahmad Ya Imam Puluhan ribu umat Islam Siap menaruh pena mereka dan mengangkat senjata Untuk membelamu Ini Imam Ahmad Ibn Hanbal Dan pemimpin-pemimpin kaum muslimin Di masa itu tidak punya peluru Tidak punya pistol Tidak punya pesawat terbang Lebih sederhana senjatanya Tapi apa kata Imam Ahmad Itu fitnah Itu fitnah Jangan, jangan kalian lawan Maka murid-muridnya mengatakan Ya Imam, fitnah apalagi Engkau dipenjara Engkau dibeginikan, disiksa, dipukuli Seperti ini Ya Imam, ini sudah fitnah yang besar Ulama-ulama ditangkap Dibunuh bahkan Al-Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazimati dibunuh Banyak imam-imam ahlu sunnah yang mati dibunuh Imam, imam kaum muslimin Selevel Imam Ahmad Tapi kata Imam Ahmad Kalau Para ulama yang ditahan Dan masuk penjara Itu fitnah khasah Fitnah khusus Kami yang merasakan Jangan kalian Tapi kalau darahnya umat Islam Berjeceran di jalanan Itu fitnah yang bahaya Amah Fitnah besar Tidak boleh terjadi seperti itu Halo Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih.